Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami merapi pleasure Langsung saja ya ini di depan saya sudah ada Xiaomi Lagi-lagi Xiaomi datang dalam keadaan mati total Kita cek dulu untuk serinya Serinya MDG1 ini datang dalam keadaan dia mati total Di charge hanya ke deep light seperti itu Saya tekan power on nya ini tombol power on nya hanya light ke deep Handphone tidak ada indikasi apapun Tidak hidup ini Kita akan coba bongkar ya Kita akan coba cek untuk konsumsi arus nya Kita coba untuk melakukan pengisian Berapakah konsumsi arus yang dibutuhkan Untuk handphone yang mati total ini Kita pilih tegangan di 5,1 volt tegangan charger Kita akan cek berapa konsumsi arus yang dibutuhkan Di handphone yang mati total ini Kita hubungkan Dan ternyata saat kita hubungkan ke charger PSU pun menunjukkan proteksi nya Berarti ini dalam keadaan short Saya coba hidupkan lagi untuk PSU nya Short lagi Berarti bisa dipastikan untuk proteksi nya dia hidup Otomatis handphone ini short di bagian charger Jadi tidak ada grafik pengisian berjalan Namun PSU nya 5,1 volt ini langsung short Oke berarti kita ketahui untuk handphone nya ini short di bagian pengisian Bagaimana langkah selanjutnya Kita bongkar dulu handphone nya Seperti biasa kita perlahan untuk bongkar handphone ini Karena ada sensor fingerprint Ada fleksibel fingerprint disini Jadi kita harus hati-hati untuk soket fleksibel nya Jangan sampai tertarik ya ini Kita lepaskan dulu untuk soket fleksibel fingerprint nya Kita amankan dulu Ini Redmi 5 Rossi ini masih segel semua Berarti bisa dipastikan memang belum pernah dibongkar Kita akan coba cek di bagian soket pengisian tadi ya Jadi kita akan bongkar untuk bagian pengisian ini Di bagian bawah untuk soket charger atau UI board charger ini Ini akan kita coba bongkar dulu Step pertamanya Saya percepat Di sini diketahui memang Di bagian konektor charger ini Terdapat indikasi kena air ya Dan ada fuse atau apa ini dioda ini Dalam keadaan hangus Mungkin kena air Akan coba saya lepaskan dulu untuk soket UI board nya Sebelum kita coba untuk mengecek bagian UI board charger Kita pastikan apakah baterai nya dalam keadaan baik Apakah mesinnya dalam keadaan short atau konslet Kita coba pastikan dulu Jadi kita akan bongkar bagian atas ini Untuk soket baterai Untuk V-bat nya apakah short dan berapakah voltase yang ada di baterai ini Kenapa handphone nya tidak bisa hidup Kemungkinan besar mungkin karena tidak bisa di charge Baterai pun tidak ada voltase nya ya Kemungkinan baterai drop Seperti biasa untuk pengukuran kita gunakan multimeter analog Di posisi ohm x1 Ini ternyata silau Kita akan coba Cari yang agak Tidak menyelaukan ya Ya disini kemungkinan sudah Paham untuk pengecekan short Untuk pengecekan short x1 ya Ini ohm x1 Oke kita ketahui untuk ground nya disini Berarti ini V-bat nya Aman tidak bergerak Coba akan saya balikkan ini kutubnya Ya bergerak ya Berarti bisa dipastikan ini Tidak short di bagian mesin Ya berarti aman ini Kita lanjut ke proses pengecekan baterai Kali ini saya akan gunakan multimeter digital Dengan posisi DC ya Kita akan coba cek Tapi sebelumnya jangan kita hubungkan dulu Untuk UI-board bagian charger Karena kemungkinan besar short nya di bagian UI-board ini Jadi sebelum kita lakukan pengecekan Alangkah baiknya kita ketahui dulu Berapakah voltase yang Seperti kita ketahui untuk baterai Seharusnya 3,7V untuk voltase minim Disini hanya 3V Berarti memang baterai nya drop Kemungkinan tidak bisa hidup Karena memang tidak bisa diisi ya Tidak bisa di charge Charger nya short Kita akan suntik menggunakan 4,2V Suntik atau kejut baterai ini Kita lakukan untuk Menormalkan voltase baterai nya ya Jadi kalau untuk 3V Memang tidak bisa kita isi Kita harus suntik tegangan Atau kita injeksikan tegangan 4,2V Di baterai nya agar Dari 3V menjadi 3,7V minim Ini kok malah sering lepas Susah banget untuk suntik tegangannya Kita lakukan perlahan ya Untuk suntik atau injek tegangan ini Kita pastikan Kutub nya tidak salah Untuk plus dan minus nya Dan jangan sering kali kita suntik Nanti takutnya baterai nya rusak Oke 3A sudah masuk Semakin Voltase nya naik Berarti ampere nya akan semakin turun Bisa dipastikan untuk ampere nya Di bawah 1A Berarti voltase di baterai Sudah mendekati 3,7V Kita injeksi perlahan Sambil kita lihat ya Berapa voltase nya Yang ada di baterai Pake multi digital ini Masih 3,4V Apakah sudah bisa hidup Untuk 3,4V Kita akan coba ya Disini kita cek Sudah 3,4V Dari yang tadi 3V Kita suntikkan Menjadi 3,4V Kita akan coba hidupkan Sementara untuk socket UI board charger nya Kita lepaskan dulu Kita akan coba hidupkan Dan Light card dip pun Masih menyala Belum bisa hidup Kemungkinan Voltase nya kurang Tapi tidak masalah Gak usah disuntik lagi ya Nanti kita akan coba Kita lakukan charger Pengisian normal saja Tidak usah kita suntik Kita akan coba cek Pake 5,1V Ini tegangan charger Untuk fleksibel UI board nya Sudah saya lepaskan Masih short ya Berarti memang bisa kita pastikan Untuk UI board Bagian charger ini Bermasalah Jadi Arus dari charger ini 5,1V Tegangan 5,1V Tidak masuk Di mesin Karena memang Di bagian UI board ini Bermasalah Saya akan sopot dulu Kita akan pastikan Apakah memang benar Ini Ada yang short Di bagian UI board charger Disini saya dapati Ada yang hangus Mungkin fuse nya Terbakar Kemungkinan bisa jadi Karena user nya Tidak pake charger Ori Karena seringnya problem Bagian charger ini Diakibatkan Charger nya Yang kurang baik Saya akan Lepaskan saja ini Fuse nya Atau dioda ini Yang terbakar Sebaiknya Kita ganti ya Bisa kita ganti Pake Kanibalan dari Dioda Mesin Andromax Bisa Atau lebih baik Beli lagi UI board Yang baru Dengan Socket nya Dan mic Serta yang lain Itu lengkap UI board Redmi 5 Sudah saya lepaskan Ini Dioda nya Tadi ya Yang terbakar Tadi Sudah saya lepaskan Dan Kita akan coba Hubungkan ke Flexi UI board nya Kita akan coba Hubungkan ke mesin Apakah masih Shot lagi Atau tidaknya Kita cek Lagi Pake Power supply Disini 5,1 volt Yang sebelumnya Kalau terkonek Dia akan Protect Atau Shot Apakah disini Masih Shot Atau tidak Kita akan coba Oke Alhamdulillah Disini Untuk Amper nya Sudah naik Logo Mi pun Sudah muncul Berarti bisa Dipastikan Memang Dioda Yang terbakar Tadi Penyebab Masalah Xiaomi Redmi 5 Ini mati Total Karena memang Tidak Mampu Untuk charger Jadi Baterai nya Drop Dan Bila mana Di charger Charger nya Yang kasihan Jadi Langsung Shot Tidak Mengeluarkan Arus Apapun Disini Amper nya Masih 0,69 Akan Coba Saya Tunggu Karena Sebelumnya Saya Suntik Hanya Kita Dapati 3,4 Volt Di bagian Baterai Berarti Masih Minim Ya Masih Kurang Untuk Voltasen Kita Akan Tunggu Hingga Paling Tidak 3,6 Volt Sementara Akan Coba Saya Presisikan Dulu 0,69 MAh Oke Disini Naik 1% Berarti Bisa Dipastikan Untuk Baterai Tidak Masalah Masih Mau Mengisi Coba Saya Hidupkan Sekarang Ya Disini Konsumsi Harusnya Sudah Mulai Membaik Sudah Nampak Ya Ini Indikator Grafik Chargernya 1% Kita Akan Coba Masuk Ke Menu Akan Kita Cek Di Bagian Lain Apakah E-mail Atau Yang Lain Bermasalah Atau Tidak Kita Akan Coba Tengok Emainya Aman Disini Masih 1% Kita Akan Coba Tunggu Hingga Paling Tidak 2 Sampai 3% Dalam Posisi Normal Apakah Bisa Naik Ya Untuk Prosentase Baterainya Ini Masalahnya Tadi Diodanya Sudah Kita Lepas Dan Handphone Sudah Bisa Hidup Kembali Seperti Ini Tersangkanya Kecil Ini Kita Bisa Gantikan Di Mesin Andromax A Kalau Tidak Selah Ada Itu Atau Handphone Nokia Nokia Jadul Ini Dioda Sebagai Proteksi Kuprok Atau Penyarah Fuse Juga Bisa Itu Dioda Ini Jadi Sementara Saya Tidak Pakai Diodanya Tidak Pakai Proteksinya Yang Penting Handphone Sudah Normal Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak